Intro Anggota Komisi 4 DPR RI, IAC, menyerahkan 1 unit alat mesin pertanian Al-Sintan, Kementerian Pertanian RI, kepada Kelompok Tani Tanjung Jaya, Desa Binjai, Kejamatan Tayanulu, Kebupaten Sanggau, Perbisi, Kalimantan Barat. Senin 19 Juli 2021, IAC berharap petani bisa meningkatkan hasil pertanian dan pola tradisional menuju pola modern. Kami dari pusat memang menyesuaikan juga beberapa pengajuan dari Kabupaten. Dan dari pengajuan itu juga nanti kami sortir sesuai dengan plot yang ada di pusat atau dari kematian. Puji Tuhan hari ini kami dari kementerian menyaminkan 1, traktur roda 4, NOTR 4, kemudian traktur roda 2, ada 5, kemudian yang lain combine apa lagi ya, ada berapa itu? Jadi ada beberapa, saya tidak tahu hafal, tapi ya pasti semua bantuan itu adalah upaya, adalah prioritas juga langkah konkret dari kementerian, dari pusat untuk mendukung sektor pertanian kita. Apalagi Kabupaten Sanggau sudah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten sentra pertanian. Nah ini juga perlu saya pikir kita dorong dan kita jalin komunikasi secara bersama. Tentu hari ini Al-Sintan yang dibagikan ini diharapkan untuk bisa memodernisasi petani-petani kita di lapangan. Jadi supaya mereka juga punya kesetaraan ke depan dengan petani-petani dari daerah lain yang memang sudah secara rotabene memanfaatkan hampir 100% mereka sudah menggunakan Al-Sintan. Al-Sintan canggih, pertanian-pertanian canggih dan adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi itu sudah mereka terapkan. Dan harapan kita dengan diberikan Al-Sintan ke Kabupaten Sanggau ini bisa dimanfaatkan betul oleh para petani-petani kita, menambah produktivitas pertanian kita juga, peningkatan juga dalam hasil nanti panen berat kita, panen gabah kita, ini harapan kita. Dan ke depan kami juga sebagai pemerintah pusat, mungkin dalam hal ini saya sebagai wakil rakyat dari salah satunya Kabupaten Sanggau berharap sinergisitas ini bisa terus dipertahankan. Dan komunikasi baik ini bisa terus kita tingkatkan demi kemajuan pertanian di Kabupaten Sanggau. Kita baru saja menyesuaikan penyerahan cinta bagi Kabupaten Sanggau. Di Kabupaten Sanggau ini adalah salah satu perjuangan kita, kebetulan kita yang memberi part dari Dewan, dari Partai Masjid. Kita banyak menerima asperasi dari masyarakat, kita berpengkuat kami. Dan kita di KRI, ada Ibu IEC, dan kita di KRI, Krasi Kabupaten Sanggau, yang tentu belan ada di Komisi 4, kita bertanya. Jadi, apa asperasi ini kita sampaikan kepada Ibu IEC, dan memang itu aku, Ibu IEC, dan P-nya, pada hari ini kita sudah mendapatkan alat itu. Jadi, ini adalah salah satu perjuangan dari kita, terutama dari KRI, untuk berbuat kemasyarakat. Jadi, ke depan kita menerima masyarakat dapat menggunakan alat-alat ini dengan baik untuk menunjang produktivitas dari pertanian serangat. Ke depan kita berharap Sanggau ini bisa menjadi sentra ketahanan panjang yang berani di Sanggau. Dan juga kami berpesan kepada kita semua bahwa sekarang sudah masih pandemi COVID-19, jadi kita berharap masih masih kita bisa menjaga, tetap-tetap akan protokol kesehatan, supaya pandemi ini cepat berlalu. Sekali lagi, kita berharap masyarakat harus bantu dan bantah akan protokol kesehatan. Terima kasih. Tentang Raya Pos melaporkan dari Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih.